Goodbye, goodbye Saatnya kita berpisah Goodbye, goodbye Hey, yo, what's up, geng? Temu lagi dengan gue, aku, Riki. Dan Karina, Nadi, Lati. Dikatakan, putar. Sekarang kita lagi ada di... Kota Padang. Yeay, padang tercintu. Hari ini, geng, adalah hari terakhir yang kita ada di Kota Padang. Dan pada saat itu, gue lagi testimoni untuk kasus yang sudah kita selesaikan. Kita terus melakukan pengenjalan sama target kita ini. Dan pada saat itu, gue emang sempat membawa mobilnya sendiri. Karena emang kita membutuhkan bahan kecepatan tinggi untuk mengejar target kita ini. Oh, shh. Lagi testimoni. Apa sih? Komok, komok, komok. Gak apa-apa. Dan pada saat gue lagi testimoni di situ, gue gak tahu ada apa, tapi di sana tuh ada keributan. Hari ini, kita kedatangan tamu tak diundang. Mau lu samperin? Biar dia ketemu. Ntar. Samperin sekali kita bukannya. Gak, beran, beran. Mohon banget. Gak, manggil, manggil. Ntar, benar apa, tar. Komok. Dan ntar aja dulu, gue kerja. Ntar aja dulu, ntar aja dulu. Gue gak tahu siapa orang ini. Tapi di situ, dia terus memanggil nama gue dan dia bilang dia butuh untuk ngobrol berdua sama gue. Tolong banget, mas. Gue harus bersama gue. Iya, iya. Gak, benar apa, nampu nampu nampu. Benar, benar. Gak, bentar, bentar. Iya, sias, ya. Emang gak. Awak kawan lamu, komok. Kawan lamu. Iya, yang wana aku tuh wetang di Bukit Tinggi itu, man. Tengah, wana. Eh, yaudah, gak. Kok saya, awak kan serangkera aja. Beko aja, saya sewas kerajo. Gak, wana, saya sewas kerajo. Ada yang lupa sih, wang. Oke, mandi. Gak, yaudah. Ya, ngacau main basket, wasang huja main otok. Yaudah, gue lupa siapa lu, lu bisa gak nunggu disana dulu. Gue lagi kerja, soalnya. Oke. Dia bilang dia temen SMA gue, dia bilang dia temen SMP gue, dan dia juga bilang kalau dia adalah temen nongkrongnya gue. Oke, enggak. Ini gue lagi kerja, ini gue lagi kerja. Gue selesai kerja, gue mau ngobrol sama lu. Gue juga gak tau siapa lu, lu namanya siapa, lu dari mana, gue juga gak tau. Gak gitu. Ya, gue lupa. Gak gitu, yang temen SMP lu dulu. Kawan SMP kawan dulu mau ke sekolah. Bukannya gue sok atau gue sombong atau gue lupa akan temen gue siapa aja, tapi emang gue bener-bener lupa. Enggak, gue beneran. Gue lagi kerja disana gitu, lu bisa ngargiin gue enggak, gue lagi kerja dulu gitu. Kalau gue udah kelar kerja, baru lu mau ngobrol sama gue, lu mau ketemu sama gue, gak apa-apa. Iya, men. Cuma masalah gue tolong banget, gue bener-bener butuh banget bantuan lu sekarang. Ini urgen banget, bener-bener urgen banget. Gak, di-di-di. Kapan nanya gue? Di-roll aja dulu ya. Roll aja deh, roll aja deh, roll aja deh. Dia bilang dia butuh banget bantuan gue. Dan dia pengen banget untuk ngobrol sama gue. Yuk, coba duduk ah. Oke, parah lu bantuan apa juga wana. Enggak. Aden selang karajo, kalau di nasasnya karajo, kalau nih ongece do Aden, boleh gitu. Kalau nih obat tambun Aden, boleh gitu. Karena di sini, jujur, sorry. Sorry banget, gue bukannya lupa sama temen-temen lambang gue. Tapi emang, ya temen-temen lambang gue tuh banyak gitu. Ada yang deket banget, ada yang kenal doang, ada yang biasa aja gitu. Dan gue lupa siapa lu. Dih, kita temen deket banget, men. Kita temen deket banget. Kita sama-sama main, naik mobil bareng-bareng di Bukit Tinggi. Kita naik mobil, lu gak inget atau? Ya, gue maen naik mobil, tapi gue gak tau siapa. Gue temen di Udin Petak, lu tau gak? Udin Petak. Dia terus mengingatkan gue akan siapa dia. Dan akhirnya perasa dia menyebut seorang nama temen gue. Disitulah baru kamu enggak. Enggak, gue lupa. Gue lupa, sorry, sorry, sorry. Ya, iyalah. Enggak. Mungkin dia berubah jadi terlalu ganteng. Iya, mungkin. Enggak, karena dulunya dia gak pake kacamata gitu. Enggak, iya. Dulunya gue gak pake kacamata. Gue gak ketemu sama dia udah berapa tahun? Udah 12 tahun kali gitu loh. Gue ketemu sama dia gitu. Itu bukan nyokohan lama gue ya, baru puan saya. Nah, tapi Giko kawan. Giko kan gue datang ke Padang bukan untuk jalan-jalan. Yuh, tapi kok urgent mana kawan-kawan? Mumpung ada kawan di Sikola minta tolong mana. Jomba Karina juga. Gue ada hubungannya sama Karina? Enggak, gue minta tolong. Gue ngeliat kalian disini dan gue kangen. Gue kangen sama lu juga, gue minta tolong sama lu, men. Iya, apaan? Ada masalah gue. Nah, ini-ini mulai ngebingungin gengs. Tadinya gue pikir emang dia adalah temen lama gue. Pengen ngobrol-ngobrol sama gue. Pengen sharing-sharing sama gue. Tapi ternyata dia bilang, Yaudah, ada apa kan? Giko kawan-sharing sama gue. Ada masalah gue curiga aja cewewa gini, Pak. Oke, gitu. Gue curiga aja pacarnya mungkin aduh-aduh. Gak tau lah, bakalnya berubah gini. Dia berubah banget sekarang. Berubahnya ini berubah seperti apa? Tadinya dulu ceweknya anggun. Dia ceweknya anggun, dia ceweknya feminim banget. Tapi gini berubah. Penampilannya lo berubah jadi kayak urakan. Penampilannya berubah lo jadi agak liah. Nah, dia ini takut banget kenapa pacarnya ini sekarang udah berubah seperti itu. Dari sana gue mencoba untuk bilang sama dia mungkin aja ada faktor lingkungan baru atau temen baru yang dikenali oleh Anya. Alah beda sih gitu. Alah, benar-benar mau pacaran semuanya. Alah 2 tahun. Udah lama dong? Udah lama. Cuma masalahnya udah masalah gini. Selainnya perubahan bantuannya, perubahan gayanya, sikapnya berubah lo. Sikapnya gimana? Tadinya perhatian, kini cewek. Cewek banget. Pada intinya si Dito ini mencurigai kalau Anya ini sekarang sudah punya gebetan baru. Makanya disini gue pun langsung memberikan beberapa saran sama dia. Kalau emang kayak gitu, emang ada masalah kayak gitu. Yaudah coba ini aja, ajak dia ketemu lagi, terus ngobrol lagi. Udah berkali-kali gue ngomong sama dia. Yaudah gue ngerti, gue ngerti. Tapi disini kan lo mau cuhan sama gue. Gue udah kasih saran sama lo. Lalu juga dengerin gue dong. Lo minta tolong apaan lagi? Ya gue minta tolong banget. Ini ada tim juga disini gue minta tolong banget. Minta tolong sama tim Tata Kamputus. Yaudah lo harus ikuti prosedur dari Tata. Tata Kamputus. Tapi gue mohon banget, oke gue sebagai teman lo, sebagai teman baik lo, oke gue bisa jalan sama lo. Tapi masalah ini gak bisa diselesai sendirian. Tapi Dito ini terus bilang dia butuh banget bantuan kita. Akhirnya disana gue pun berkomunikasi dengan produser kita dan juga tim Kamputus. Dan disana menurut produser, Yaudah jadi gila dulu deh, gue coba ngobrol sama tim dulu. Kita bertugas sama tim semuanya. Kalau memang kita mau bantu ya kita bantu. Cuman masalahnya kondisinya ya lo tau kan kita kan udah harus butuh istirahat. Karena kalau misalnya kita bantu kita butuh waktu dulu kan. Ya ekstern lagi kita disini. Maksudnya kita gak bisa jadi desain. Mereka bisa ngambil shot. Setelah mendapatkan keputusan itu dari produsernya kita, Akhirnya gue balik lagi menemui Dito. Dan gue bilang sama Dito, Ya Giko Sob, Ini kan awak lah ngecek sama tim. Sama produser, sama sekol tim lah gitu ya kan. Nah sekarang Giko aja. Giko aja, Ini kan lagi di meetingin sama tim. Nantinya paling lambe nanti malam lah. Yaudah tapi gue belum minta tolong banget. Banget banget. Sip. Dio, minta nomornya Dio. Dia ngerti banget. Dan akhirnya disitu gue bilang sama dia, Gue mau melanjutkan pekerjaan gue dulu. Kalau memang masih ada yang pengen lo obrolin, Setelah gue selesai kerja. Oke gengs, Akhirnya kita sudah mendapatkan kabar dari kantor pusat TransTV yang ada di Jakarta. Dan kantor TransTV pun memutuskan kalau kita akan membantu Dito. Nah besokannya kita langsung janjian sama dia. Yuk kawan, Ini kan emang kita juga udah meeting dari tim kata kamu putus TransTV. Dan tim akhirnya memutuskan kalau kita akan membantuin lo. Tapi disini gue minta balas sama lo, Lo kaya teman gue. Tapi tolong jaga nama baik gue sama teman-teman gue yang ada disini. Oke men, oke men. Oke? Oke yaudah. Ini lo gak usah cemas dulu, Lo gak usah khawatir dulu. Kita akan melakukan kampanye inter terhadap ceweknya lo. Dan kita akan mencari tau kenapa cewek lo ini jadi berubah sekarang. Oke. Akhirnya geng kita pun dari tim kata kamu putus dan juga bersama Dito sudah sampai di kos-kosanya Anya. Dito gini aja tok. Ini kan kita emang lagi melakukan pengintaian nih gitu. Jadi kita akan standby aja dulu di depan kos-kosanya ceweknya lo ini. Sambil melihat apa aja yang dilakukan oleh ceweknya lo. Oke gue bakal liatin, gue bakal liatin di mana lagi. Dia pasti udah di sini kan hari ini. Gue yakin banget dia ada di. Lo gak ada komunikasi sama dia hari ini? Ada, gue bilang, gue bilang, gue bilang, gue tanya dia di mana, dia bilang ada di kosan. Oke berarti, berarti dia emang ada di kosan. Tapi kan belum tentu juga kan siapa tau dia emang bohong juga sama lo. Dia bilang di kosan tapi ternyata dia emang lagi jalan kemana gitu. Iya gue gak tau deh, kita lihat dulu. Tapi cukup lama kita menunggu di depan kos-kosanya Anya ini. Kita belum melihat apakah emang benar Anya ini ada di kos-kosanya dia atau tidak. Maka gue langsung menyuruh si Dito ini mencoba untuk menghubungi Anya. Lo bisa gak coba untuk menghubungi dia sekarang? Coba tanyain lagi dia ada di mana gitu loh. Tapi pada saat Dito ini mencoba untuk menelpon Anya dan menanyakan di mana posisinya dia. Ada yang keluar tuh. Mau ada yang keluar. Kok berubah gitu penampilan dia? Itu? Hah? Itu cewek lo? Iya, itu cewek gue.